Usia tak jadi halangan untuk terus belajar di salah satu desa di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah lansia rutin belajar membaca dan menulis guna terbebas dari Buta Aksara. Huruf demi huruf, kata demi kata, lancar dieja oleh sejumlah lansia. Mereka adalah murid gerakan berantas Buta Aksara atau Geberbura, program literasi yang digagas Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka. Meski tak lagi mudah, semangat belajar para lansia tetap menyala. Setiap Kamis pagi dan Minggu siang, mereka membawa tas dan alat tulis ke TBM Lentera Pustaka. Selain membaca, para lansia juga belajar menulis. Salah satu peserta, E.S. Suhaini, mengaku tidak malu belajar baca tulis, meskipun telah menginjak usia 67 tahun. Alasannya sederhana, Suhaini ingin mandiri agar tidak mudah ditipu orang. Saya bersama, saya tidak mau dibohongin orang, ingin pintar, ingin bisa menulis. Yang keduanya, kita kan belajar itu, tidak ada semangat, tidak ada putusnya. Kita sejak sampai kita lahir dari liang lat, sampai, dari kita lahir sampai liang lat. Sampai kata orang tua mah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Taman Baca Lentera Pustaka ini didirikan Syarif Udin Yunus. Ia berlatar belakang sebagai dosen di salah satu universitas di Jakarta. Syarif prihatin dengan tingginya angka putus sekolah dan kemiskinan di desa Sukaluyuh, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai pegiat literasi, Syarif mencatat 81 persen warga desa Sukaluyuh berlatar belakang pendidikan sekolah dasar dan 9 persen lainnya sekolah menengah pertama. Tingginya angka putus sekolah di desa yang terletak 75 km dari DKI Jakarta ini disebabkan oleh kemiskinan. Dari 28 warga desa Sukaluyuh yang mengalami buta aksara, hanya 9 orang yang bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk belajar baca tulis. Sekarang ada 9 orang ibu-ibu yang belajar, tujuannya adalah sederhana saja supaya mereka bisa melek huruf, bisa baca, bisa tulis. Minimal sebagai orang tua, harkat dan martabatnya itu di mata anak bisa meningkat sehingga menjadi dihormati oleh anak-anaknya, termasuk juga dia untuk keperluan sosial juga bisa gitu ya, baik itu menuliskan nama, beli tanda tangan, ataupun juga di dalam hal kegiatan anak-anaknya gitu. Untuk memotivasi para lansia, terus belajar membaca dan menulis, Syarif menyediakan hadiah berupa beras 1 liter atau mie instan 2 bungkus. Hadiah diberikan setiap minggu setelah kegiatan, geber burah selesai. Syarif tak sendiri dalam menggerakkan TBM Lentera Pustaka. Ia ditemani 5 orang wali baca dan 18 relawan. Karena kan anak yang pembaca aktif, waktu awal itu hanya 14, sekarang jadi 140. dan ada anak yang memang masih dieja, belum bisa baca, dan sekarang, sampai sekarang Alhamdulillah sudah bisa baca. Dan untuk di gerakan berantas Buta Aksara sendiri, dari ibu-ibunya yang memang awalnya tidak bisa, tidak mengenal huruf sama sekali, dan sekarang sudah bisa mengeja dan sudah bisa membaca. Itu sih pengalaman yang paling berkesan. Berlokasi di kaki Gunung Selak Bogor, TBM Lentera Pustaka juga menyediakan program motor baca keliling atau MOBAKE. Layanan ini menyediakan akses bacaan ke kampung-kampung di sekitar kaki Gunung Selak. Dalam satu minggu, MOBAKE beroperasi selama dua kali. Gitu ya, supaya apa? Supaya mereka bisa lanjut sekolah minimal sampai dengan SMA. Apalagi di era yang katanya digital begini, kalau masih ada anak putus sekolah, saya kira ini satu kondisi yang memprihatinkan. Gitu kira-kira. Selain gerakan yang diinisiasi olehnya, Syarif berharap pemerintah juga dapat turun tangan, memberantas Buta Aksara hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Tim Liputan JPM TV Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!